Halo semuanya, kembali lagi di Auto Netmax Ya, kali ini kita sedang berada di auto 2000 per mata hijau Karena kita hari ini Ini nih, lihat nih ada mobil ini nih Toyota Race Ini adalah Toyota Crossover Yang menjadi mobil terlaris di Jepang pada saat diluncurkan Dan di tahun 2020 kemarin Mobil ini menjadi mobil terlaris nomor 2 di Jepang Yang pertama itu Toyota Yaris Kedua Toyota Race Ketiga itu Toyota Corolla Dan keempat itu Honda Fit atau Honda Jazz Yang kelimanya kalau nggak salah Alphard atau apa gitu ya Nah, pokoknya ini mobil nggak cuma laris di Jepang Harusnya di Indonesia juga laris Kenapa? Karena untuk mobil di bawah 300 juta Dia sudah dilekapi dengan Toyota Safety Sense Yang biasanya ada di mobil dengan harga di atas setengah miliar Kayak contohnya TSS yang paling murah itu Adanya di Toyota Corolla yang hybrid ya, sedan Itu harganya mungkin hampir 600 juta Apa sekarang? Dari 600 juta sekarang Nah, jadi Ini dengan harga kurang dari 300 juta Dia dapat Toyota Safety Sense Nah, kemudian Apakah selain fiturnya Mobil ini memang layak untuk dibeli Kita akan simak di video ini Ya, jadi Mobil Toyota Race ini Itu dia punya panjang Itu nggak sampai 4 meter Jadi 3,995 Mungkin nanti akan launching juga di India Karena di India itu mobil Di bawah 4 meter Itu dapat keringanan pajak Dan mobil ini Dia punya kembara namanya Toyota Rocky Yang sudah kita publish video-nya duluan Bisa cek di deskripsi di bawah Nah, cuman Entah kenapa Versi Race ini terlihat lebih mahal Lebih ganteng Dan meskipun sama-sama Basisnya sama gitu ya Di Jepang sendiri Dehatsu Rocky itu Tidak selaris mobil ini Nggak masuk sepuluh besar Kalau masalah Di mobil terlaris di Jepang Yang ini masuk Masuk nomor 2 gitu kan Nah, memang desainnya Dari depan lebih cakep sih Gue lebih suka bempernya versi Race Begitu pula Dengan Ini ya Dia tuh nggak pakai krum Pakai hitam disini Tapi jadinya justru malah Makin cekat Apalagi warna hitamnya ini Juga menurut gue Cocok lah Nah Untuk yang versi yang kita Review sekarang ini Itu sayangnya bukan yang varian tertinggi Ini adalah varian yang 1000cc Turbo GR Sedangkan yang varian tertinggi Adalah GR TSS Jadi dia ada Mulai dari yang 1200cc Kemudian ada yang 1000cc G Itu bisa ada yang manual Sama metiknya Nah, untuk yang varian GR Hanya ada varian Matic Dan ada varian yang TSS Toyota Safety Sense Nah Mobilnya juga punya pilihan Warna 2 tone color Tapi ini karena warna hitam Karena kan 2 tone color itu Atasnya hitam ya Jadi nggak ada 2 tone color Ini warna hitam Tapi somehow warna hitamnya bagus Meskipun gue nggak begitu suka Dengan Tambahan aksen-aksen GR-nya disini Jadi di Jepang itu Dia dapat 6 model body kit Mulai dari model Lista TRD Sama yang original Toyotanya Kalau Indonesia Itu dapat yang varian GR Sport Untuk di Jepang nggak ada varian GR Sport Hanya di Indonesia Kemudian Lampunya Dia sudah full LED Dan Lampu sennya sekwensial Kayak Lexus Keren lho Ini ada LED GRL Terus disini ada sensor Untuk TSS-nya Disini ada fog lamp Yang masih halogen biasa Jadi Untuk lampu Cuma bagian fog lamp aja Yang masih pakai Bohlam halogen Terus juga Dari samping Kita akan menemukan Sebuah velg 16 inci Dan velg ini Untuk yang varian GR Dia warnanya hitam Kalau yang varian G Dia two tone color Jadi ada silvernya disini Terus ada hitamnya Di dalamnya Nah Cuma ini lebih ke selera sih Kalau gue lebih seneng yang Two tone kayaknya ya Ini Jadi lebih sederhana Terus Kesamping Kita ada tulisan turbo disini Terus juga Kita dapat talang air Siapin antena Terus Ini nih Kuncinya Ini juga lucu Karena kalau kita lihat Dari dekat Ini logo toletanya Itu adalah tombol Untuk ngunci Dan ketika ngunci Dia sudah punya Fitur auto Di spionnya Bukanya yang bawah Jadi ini Remote nya baru ya Bagus bentuknya Ke belakang Nih Disini ada Stiker GR Terus ada Body kit lagi Terus disini Belakang masih tromol Tapi ya Mobil dibawah 300 juta Masih oke lah ya Nah terus Di belakangnya sini Lampunya Itu sudah LED juga Kecuali untuk lampu sein Sama lampu fog lampnya Eh fog lamp Lampu mundur Dia masih halo ken Nah ke belakang sini Ini dia reflektornya Ada di bagian bawah sini Ini mata kucingnya Nah terus Karena Baru-baru ini Toyota merayakan 50 tahunnya Kehajiran di Indonesia Dia ada logonya disini Logo 50 tahun Race GR Sport Turbonya disamping ya Gak ada di belakangnya Ini ada kamera mundur disini Terus kita buka Bagasinya Supaya sini Bagasinya besar Dan kita dikasih ini nih Dikasih Tray di belakang Tapi traynya ini Agak lemes ya Jadi gak bisa buat Dipakai naro barang-barang Yang berat Dan ini bisa dilipat ya Nih Ada cara melipatnya nih Bisa jadi Melingkar gitu Nah terus Kita tolong depan dulu ya Nah ini bagasinya besar Dan bisa ditambahin besar lagi Karena Ini adalah posisi Untuk bagasi rata lantai Kalau mau dibikin Lebih gede lagi Gak bisa rata lantai Karena Dia kita bikin Lebih ke bawah Seperti ini Jadi Tergantung Kita mau rata lantai Kita naikin Kita mau lebih besar Kita turunin ke bawah Sama Dia punya Ban serep Itu dia Ban serepnya full size Dan juga nih Peleknya Pelek beneran loh Bukan pelek kaleng Tuh liat deh Di bawah Oke Ya Oke Kita balikin lagi nih Kenapa ini begini ya Baru pertama kali gue ketemu Kursi belakang ini Modelnya veksibel seperti ini Terus Kursi belakangnya Ini juga dia punya dua step Satu Terus dua Bisa dimundurin lagi Sama bisa dibikin rata lantai Seperti yang gue bilang tadi Nah Kalau tinggi rata lantai Jadi seperti itu Pokoknya Kalau untuk akobodasi Toyota Detsu Paling pinter lah Mirip-mirip kayak Honda Sip Kita tutup sekarang Oke Untuk bagian belakangnya Nah Ini legroomnya Sangat lega Headroom juga Sangat lega Terus kalau menurut kalian Ini masih terlalu tegak gitu ya Kita bisa mundurin sedikit Biar jadi lebih enak So far Di belakang ini Gak ada masalah ya Pas semuanya Cuma di bagian sini Dia gak ada armrest Sama disini Gak ada Ventilasi AC belakang Nah Cuma kita dikasih ini nih Colokan USB Fast charging 2,1 ampere Terus Pintunya ini Dia bisa dibuka Itu lebar banget loh Hampir 90 derajat Siku nya Biasanya kan ada yang sempit Ini gak Ya Headroomnya pas Lightroomnya pas Gak kerasa sempit disini Yuk Sekarang kita ke depan Oke Nah Sebelum kita masuk Bas interiornya Mobil ini Punya mesin 1000 cc 3 silinder Turbo Dan 1200 cc Seperti Caliasigra Mesin 1000 cc Ini sebenarnya sama Seperti Agia Aila yang 1000 cc Cuma dikasih turbo Nah Gimana rasanya Apakah geter atau enggak Sekarang kita coba tes aja ya Kita starter Sepeda baternya bagus ya Ada animasinya Iya Mesin 1000 cc Masih ada getarannya Tapi udah cukup minim ya Dibandingkan dengan Agia Aila 1000 cc Ini menurut gue Jauh lebih minim Getarannya Cuma masih berasa Terutama di bagian kaki Terus suaranya pun Suaranya pun Juga masih rasa 1000 cc 3 silinder Nah Cuman Karena dia punya turbo Mesinnya Jadi tenaganya 98 hp Dan torsinya 140 Nm Didapatkan Mulai dari RPM 2000 Sampai 4000 Nah itu enak ya Dan dia juga punya Transmisi CVT Jadi beda Transmisinya dengan Varian Agia Aila yang pakai 4 percepatan manual Ini udah pakai CVT Terus juga Gue ngerasa Mobil ini Mungkin karena D-NGA ya Dehatsu New Global Arsitektur Jadi nanti Mobil-mobil Toyota yang bekerja sama Dengan Dehatsu yang lainnya Dia akan pakai D-NGA semua Nah ini posisi duduknya Ini gak berasa Mobil Yang Harga terjangkau sih Biasanya kalau naik Avanza Senia Rasterios Agia Aila Kalia Sigra Itu kan posisi duduknya Kurang ergonomis ya Kurang pas gitu Kurang Driver oriented ya Tapi kalau ini Gue ngerasa pas Pusinya enak Terus juga Sandaran tangannya pas Sandaran kirinya juga pas gitu Terus megang transmisi Memang tangan Itu semuanya pas Termasuk juga Stirnya Nah Stirnya sayang sekali Dia belum Telescopic Baru Stiring aja Tapi udah oke loh Dan Untuk mobil di kelas harga segini Gitu ya Toyota lagi Ya kan Biasanya kan Fiturnya kelit Ini enggak Speedometernya digital Informasinya cukup lengkap Di sebelah kanan ada Layar kalkulator kecil Sama Dia tuh ada arah Ini nih Arah ban Jadi ini kan lagi posisi Belok kanan nih ya Ada arah bannya Belok kanan Kalau lurus Nanti dia akan Jadi lurus disitu Lucu ya Terus disini dapet Pedal shifter Asik Nah disini ada Tombol-tombol untuk Mengatur display di tengah Yang sebelah kanan Untuk audio Termasuk juga Untuk audio Volumenya itu ada Di bawah sini Nah untuk Varian yang 1000 GR Non TSS Dia belum dapet Namanya Cruise Control Kalau mau cruise control Dia sudah dapet Adaptive Sama Lane Keeping Assist Lane Warning Departure Warning Sama disitu ada Blind Spot Monitoring Dan 6 airbags Ini airbagsnya masih 2 Sayangnya Jadi kalau kalian pengen Yang lebih advance Mendingan langsung aja Yang TSS Karena gue juga pesen yang TSS Oke Terus Ini Pedal Shifter Terus juga Ini audionya Coba Mendekat deh Ini kalau kita lihat belakangnya Itu tuh floating beneran Bukan audio yang dibikin Ala-ala floating Terus belakangnya gede Kayak contohnya Sienta Ini enggak Ini cuma ada naik sedikit Disini Abis itu floating beneran Nah audionya pun juga Tampilannya bagus Dikasih tau juga ini Ganjil kenapnya Sama suaranya Surprisingly Not that bad Biasanya Toyota di harga segini Suara audionya kan jelek banget ya Ini mending loh Nah terus Ini juga desainnya menurut gue Meskipun mungkin gak selera semua orang Cuma ini cukup niat ya Karena kita lihat di bagian sininya ya Bagian sininya tuh Lekukannya Itu cukup niat Terus juga Cukup solid lah Untuk mobil harga segini Ya bagian sininya enggak Ini so far Guality-nya juga Matching-matchingnya pas Nah disini Ada AC digital Tapi sayangnya AC digitalnya ini Tidak ada arah senduran AC-nya Jadi gak bisa diatur ke kaki Kemana gitu Gak ada Padahal disini ada tulisannya nih Ada arahnya ke depan gitu Tapi kita gak bisa atur Disini kalau gak selera versi Jepangnya itu Buat defogger depan belakang Ini buat autonya Ini autonya ada Jadi dia cuma bisa buat auto Sama ngatur temperatur aja Terus engine start stopnya ada disini Ini ada Colokan 12V Sama Fast charging 2.1A Langsung colok USB Nah terus ada yang bikin rasanya mobilnya agak mewah Ini kan lampunya ada auto Kalau misalkan malem Disini itu ada kayak lampu kecil Itu kayak spotlight gitu loh Jadi gak kerasa kayak mobil murah Kayaknya mobil di bawah 300 jutaan Gak ada yang punya spotlight gini ya Kalau misalkan ada coba komen di bawah Nah terus untuk tempat penyimpanan Spracing-nya juga tempat penyimpanan cukup banyak Mulai dari di depan sini Disini Sama disini Ada tempat penyimpanan Kecil sih Sama disini Ada juga Bahkan sampai di sebelah kanan Jadi ini kanan kiri yang sebelah sini Disini cup holder ada 2 Terus disini ada cup holder lagi Buat kalian yang pengen Nyimpan minuman dingin ya Ada loh disini Jadi cup holder nya banyak Depan aja ada 6 Sama disini ada laci yang gak begitu besar Kayak disini ada cup holder lagi ya Jadi tempat penyimpanannya cukup banyak Sama transmisinya ini Ini bisa kita ubah jadi mode manual Tiptronic nya bisa diatur dari sini Meskipun dia CVT ya Cuma Apa namanya Simulasi aja gitu Bukan beneran Nah terus di bagian atas sini Dia ini Udah DNI mirror ya Terus disini ada Indikator buat seatbelt penumpang belakang Jadi penumpang belakang itu bisa kita lihat Pake seatbelt atau enggak Dari indikator disini Nah terus di bagian sini ada kaca Tapi sayang sekali tidak ada lampu ya Terus yang menurut gue agak kurang di mobil ini adalah Bahan kursinya Karena bagian tengahnya ini fabricnya menurut gue tidak halus ya Agak sedikit kasar Sama kulit di bagian sampingnya ini Ini kan dia pake kulit sintetis Kulit sintetisnya ini rasanya kurang mahal Di pegang itu kurang begitu enak Dan setirnya dia bagus sudah pake kulit di bagian sini Tapi kulitnya juga rasanya agak sedikit kasar Tidak terasa kulit yang mahal Mungkin nanti pas mobil gue datang gue akan ganti dengan yang mapa leather Biar di pegang itu rasanya kayak mobil mahal Oke Terus disini Seperti yang gue bilang Spionnya sudah auto Yang bagian depan sini di auto Tapi dia belum all auto ya Terus disini ada vehicle stability control Untuk dimatikannya disini Tapi untuk yang versi TSS Dia pasti lebih banyak tombolan nih Karena untuk land keeping access dan kawan-kawannya pasti ada disini Oke Itu aja sih paling soal mobil ini Jadi Pas kita bikin video ini Harganya itu belum ada Nah Kita akan update harganya Di kolom komentar atau di deskripsi Langsung aja cek di bawah Dan buat temen-temen yang pengen liat videonya Toyota Eh Toyota Dehatsuraize Ini Dehatsuraize Dehatsuroki Bisa liat di deskripsi di bawah juga Saya Rida Anief Sampai jumpa di video AutoN Max berikutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye